Kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Maro Jambi akan segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan. Evaluasi ini terkait kinerja dan kompetensi para kepala sekolah yang harus sesuai ketentuan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maro Jambi akan mengevaluasi kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru sebagai kepala sekolah yang kemudian diperkuat lagi dengan Permendikbud No. 6 tahun 2018. Kebupaten Maro Jambi telah mengirim sebanyak 73 guru guna meningkatkan pembekalan sebagai calon kepala sekolah yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Sebab berdasarkan aturan baru kepala sekolah harus memiliki uji kompetensi yang ditetapkan. Pengangkatan kepala sekolah harus melalui tim pertimbangan yang dibentuk pemerintah Maro Jambi. Peraturan Permendikbud No. 6 tahun 2018 itu mengatur tentang persyaratan kepala sekolah. Nah persyaratan kepala sekolah ini kan dia ada beberapa item yang memang sangat menunjuk dan penting terutama pendidikan, pendidikannya UJS 1 dan dia harus punya pendidikan kepala sekolah dan hal lainnya juga banyak. Nah kita ingin merekrut kepala sekolah ini berakses dengan aturan artinya kita harus membentuk Dewan Pendidikan. Setelah Dewan Pendidikan kita bentuk, kita bertitul lagi Dewan Pertimbangan untuk seleksi kepala sekolah. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan